Tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan bertemu perwakilan supporter sejumlah klub sepak bola di kantor Kemen Kopolhukam. Para perwakilan supporter berdiskusi dengan tim pencari fakta terkait tragedi Kanjuruhan. Perwakilan supporter dari sejumlah klub sepak bola di Indonesia bertemu dengan tim gabungan independen pencari fakta TGIPF di kantor Kemen Kopolhukam. Perwakilan supporter yang hadir adalah Persija, Arema, Persib, dan Persebaya. Tim gabungan independen pencari fakta mulai bekerja setelah dibentuk dan diketuai oleh Kemen Kopolhukam Mahfud MD. Dalam pertemuan TGIPF diwakilkan oleh Kurniawan Dwi Yulianto dan Akmal Marhali. Kemen Kopolhukam Mahfud MD tidak hadir dalam pertemuan diwakili Deputi Tiga Kemen Kopolhukam Sugeng Purnomo. Hari ini kami menerima kehadiran para supporter seluruh Indonesia yang diwakili oleh ada 30 supporter yang hadir pada sore hari ini. Mereka menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka upaya menyelamatkan sepak bola kita dari masalah yang selama ini terjadi. Termasuk diantaranya adalah menyampaikan agar kasus tragedikan juruhan atau meninggalnya supporter di lapangan sepak bola tidak terjadi lagi ke depannya. Di tempat terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menggelar rapat koordinasi evaluasi prosedur pengamanan pertandingan sepak bola Indonesia. Hadir dalam pertemuan PSSI, Polri, dan sejumlah kementerian lembaga terkait. Zainuddin menyatakan pentingnya peraturan hukum yang jelas terkait keberadaan supporter baik di dalam maupun luar lapangan. Mereka merupakan bagian dari pertandingan. Supporter itu juga menjadi hal yang kita dengarkan masukannya. Karena kita tahu bahwa supporter ini dalam undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur itu. Dan sudah ada hak dan kewajibannya. Tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik kepada para supporter, para penonton kita. Maka itu akan menjadi tugas dari PSSI dan elemen-elemen yang berkaitan dengan itu untuk melakukan langkah-langkah. Pasca tragedi Kanjuran Malang, seluruh Stadion Liga 1 dan 3 akan dilakukan audit agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.